Halo cofrens, pada gambar di atas Z adalah titik berat batang AB yang masanya 10 kg, di mana masa batang AB saya notasikan sebagai M sebesar 10 kg. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka masa beban C adalah di mana masa beban C saya notasikan sebagai MC. Nah, sebelum kita mencari masa beban C, terlebih dahulu kita lihat bahwa pada gambar terdapat pivot atau penumpu pada batang AB, di mana pivot atau penumpunya ini kita gunakan sebagai poros. Karena pivot yang kita gunakan sebagai poros, maka gaya normal yang bekerja pada titik A ini bisa kita abaikan. Kemudian, pada batang AB bekerja gaya berat yang letaknya di titik berat itu sendiri, yaitu adalah Z, di mana arah gaya berat itu aranya ke bawah atau menuju pusat bumi, saya notasikan sebagai W besar. Kemudian, pada titik B terdapat gaya tegangan tali yang aranya ke atas, di mana gaya tegangan tali saya notasikan sebagai T besar. Pada batang AB akan bergerak rotasi di mana gaya beratnya ini nanti akan memberi rotasi yang arahnya itu searah dengan jarum jam, dan gaya tegangan tali akan memberikan rotasi yang arahnya berlawanan jarum jam. Kita sepakati bahwa arah rotasi atau momen gaya jika dia searah jarum jam, maka bernilai negatif. Tapi, kalau nanti arah rotasinya berlawanan jarum jam, maka kita sepakati bernilai positif. Karena benda ini dalam keadaan setimbang, maka kita bisa menjawabnya terlebih dahulu pada batang AB dengan menggunakan hukum 1N untuk gerak rotasi, di mana dirumuskan sigma tau atau momen gaya sama dengan 0. Pada soal, bekerja 2 momen gaya yang arahnya saling berlawanan, di mana pada gaya tegangan tali itu arahnya positif, maka bisa kita tuliskan tau T dikurang dengan tau W sama dengan 0. Min tau W itu kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga nanti didapatkan tau T sama dengan tau W. Kita ingat lagi bahwa persamaan momen gaya itu dirumuskan tau sama dengan gaya dikali panjang lengan yang tegak lurus. Dari sini tinggal kita substitusikan saja. Tau T, di sini saya substitusikan gayanya adalah tegangan talinya, dikalikan dengan panjang dari titik A sampai ke B. Karena titik A ini digunakan sebagai poros, dan titik B adalah titik di mana gaya tegangan tali itu bekerja. Sama dengan W ini sebagai gayanya, atau F-nya, dikalikan dengan lengan gayanya, yaitu adalah L, A, Z. Kemudian W ini akan saya substitusi dengan rumus gaya berat, yaitu M kali G. Jadi bisa kita tuliskan T dikali L, A, B sama dengan M dikali G dikali L, A, Z. Dari sini kita tinggal substitusikan saja dengan angka yang diketahui untuk mencari nilai gaya tegangan talinya, di mana T dikali panjang dari titik A sampai titik B, yaitu adalah 5, sama dengan masa batangnya itu adalah 10 kg, dikali percepatan gravitasi bumi. Kalau tidak diketahui di soal, berarti nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Tinggal kita masukkan ke rumus, 10 dikali lengan gaya dari A ke Z, itu adalah 2 meter. 5 dikali T sama dengan 10 dikali 10 dikali 2, yaitu adalah 200. Berarti T sama dengan 200 dibagi 5, itu menghasilkan nilai 40 Newton. Kemudian dari sini kita bisa tinjau beban C, di mana pada beban C hanya bekerja 2 gaya, yaitu gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi, saya notasikan sebagai WC, dan gaya tegangan tali yang arahnya menjauhi dari balok C, atau beban C, sebesar T. Dari gambar, kita bisa lihat bahwa beban C nanti geraknya adalah gerak lurus atau translasi. Maka, karena dia setimbang, kita bisa menggunakan hukum 1 Newton pada konsep ini, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F yang bekerja pada beban C itu hanya ada 2, yaitu adalah T dikurang W sama dengan 0. di mana W-nya adalah WC. Kemudian min WC-nya, ini saya pindah ruas, T sama dengan WC, atau T sama dengan MC dikalikan dengan percepatan gravitasi, atau G. Tinggal kita substitusikan saja dengan angka yang diketahui, di mana T-nya sudah didapatkan tadi, bernilai 40, sama dengan MC dikali percepatan gravitasi di bumi adalah 10. 40 dibagi 10, didapatkan bahwa nilai masa dari beban C itu sebesar 4 kg. Maka jawaban yang paling tepat dalam pertanyaan ini adalah E. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.